. Baru-baru ini, Abisar Al-Ghifari membuat warganet heboh dengan unggahan terbarunya di Instagram. Pasalnya, putra almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori itu memunggah sebuah informasi data yang menuliskan tanggal kematiannya. Di unggahan tersebut tertulis, Innalilahi Wainailahi Rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah, nama Muhammad Abisar Al-Ghifari, hari, Jumat, Tegel, tanggal 26 April, jam, pukul 1.30 malam, usia, belum tahu, alamat, akan dimakamkan. Entah apa maksud dari unggahan Abisar tersebut karena dia tak menuliskan caption apapun untuk itu. Melihat unggahan tersebut banyak dari warganet yang ikut mengomentari, mereka mengaku kaget akan unggahan itu. Namun, beberapa diantaranya juga ada yang menyadari bahwa data yang dituliskan Abisar itu adalah data kematian ayahnya. Mengingatkan saya tanggal wafatnya almarhum. Uj. Kebetulan malam itu bersama beliau. Insya Allah panjang umur Abi, sehat dan barokah selalu, tulis pendakwa et agusituar garis bawah gusuar. Melihat ramainya warganet yang berkomentar, Abisar kemudian memberikan klarifikasinya melalui kolom komentar unggahan tersebut. Ia mengatakan bahwa data yang diunggahnya hanya sebagai pengingat bahwa yang hidup di dunia pasti akan mati. Self-reminder aja bro kalem, kata Abisar. Dalam unggahan itu juga terlihat bahwa Abisar menginginkan hari kematiannya pada Jumat, yang dipercaya hari baik bagi umat Islam saat kembali pada Tuhan. Gak lucu bang, tulis et desta ramadhan. Bikin kaget subuh-subuh, tulis et siskana ada. Aktor Abisar Al-Ghifari mengalami tindakan pelecehan ketika menghadiri acara di sebuah kafe. Abisar mendapat tindakan pelecehan dari pengunjung kafe yang belakangan diketahui seorang perempuan. Kejadian itu terjadi ketika Abisar memandu acara karaoke di kafe tersebut. Saat sedang asyik bernyanyi, Abisar merasa ada yang memegang bagian sensitif tubuhnya. Kemarin kita diundang main di satu kafe mereka sedang ada acara, Kami datang kesana, sampai akhirnya mereka request satu lagu. Sekadar info juga. Di panggung itu kita sudah sediain garis batas, cuma emang penontonnya pas dimulai tuh di luar kendali sampai akhirnya si perempuan ini melakukan aksi memegang bokong gue, jelas Abisar. Setelah kejadian itu, Abisar langsung menegur pelaku. Dia menegaskan tindakan yang dilakukan sang perempuan merupakan bagian dari pelecehan seksual. Gue saat itu langsung bilang, kalau laki laku gue enggak akan bilang itu pelecehan karena mungkin dia bercanda, tapi ini kan perempuan. Di situ tapi gue enggak langsung marah cuma gue langsung bilang, sorry ini pelecehan, paparnya. Dari kejadian tersebut, Abisar mendapat pelajaran berharga. Dia kini menjadi lebih hati-hati bergaul dan menjaga diri agar kejadian serupa tidak terulang. Pasti sih, maksudnya untuk lebih menjaga diri lagi pasti supaya tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Cuma yang perlu diketahui itu bisa dijadikan pelajaran untuk lebih menjaga hati dan menjaga etika yang lebih baik, karena etika kan mulai dari hati, jelasnya. Lebih dari itu, Abisar pun ingin menyampaikan pesan kepada para korban pelecehan seksual untuk berani bersuara. Paling tidak para korban pelecehan ini sadar bahwa mereka tidak sendirian. Gue ngeblow up ke medsos bukan ingin menyudutkan tapi karena gue mau mengedukasi orang-orang. Makanya gue enggak tunjukin nomornya atau mukanya pelaku tutupnya.